Mas, nanti aku mau cek up temenin ya. Emang kamu gak bisa cek up sendiri? Harus aku temenin terus. Sus, ini. Iya bu. Ini saya, saya mau lahiran, Sus. Iya, saya akan langsung panggungkan dokter. Apa ibu mau saya hubungkan dengan suami ibu juga? Enggak, enggak usah. Saya bangsa bu. Iya. Hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bumil cantik sedih karena mau diceraikan suami akhirnya melahirkan sendiri. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update film seperti ini setiap hari. Demi menutupi biaya operasi ibunya, Tania nampaknya harus menerima untuk menjadi istri kontrak dari Nana. Nana yang membuat perjanjian dengan Tania agar dirinya bisa membuat mantan istrinya kembali lagi padanya, terkadang merasakan kepahitan. Walau telah sah menjadi istri Nana, Tania tidak bisa berbuat banyak. Mayang ditawari untuk menjadi istri kontrak seorang CEO kaya raya bernama Ivan. Mayang dijanjikan akan mendapat uang 2 miliar jika mau menjadi istri Ivan selama setahun. Awalnya Mayang menolak, tetapi karena saudara kembarnya mengalami kecelakaan dan membutuhkan banyak biaya, Mayang pun bersepakat dengan Ivan. Setelah menikah dengan Ivan, Mayang baru tahu bahwa ia hanya digunakan untuk membuat cemburu Reni, mantan istri Ivan. Mayang yang mengira bahwa pernikahan ini sekadar pura-pura harus menelan pahit karena ternyata Ivan juga menginginkan tubuhnya termasuk mahkotanya yang berharga. Padahal, Mayang berencana menikah dengan kekasihnya tahun depan, akankah Ivan berhasil mendapatkan kembali mantan istrinya ataukah ia justru jatuh ke dalam pesona Mayang? Dan, bagaimana nasib Mayang ketika ia harus menjadi ibu tiri dari Reva yang haus akan kasih sayang seorang ibu? Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis. Terima kasih telah menonton!